Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat malam sahabat-sahabat Sahabat-sahabat subscriber Sahabat-sahabat KBK semuanya Semoga saya dan sahabat-sahabat selalu berada dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu sehat, selamat, rahayu, jago, ringkas Baik sahabat-sahabat, Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesehatan Baik sehat lahir maupun batin Sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan, melanjutkan penelusuran Untuk memberantas kemustikan-kemustikan Baik para dukun-dukun cabul, dukun santet, pesukihan, apapun itu Yang menyesatkan umat ya sahabat-sahabat Alhamdulillah malam hari ini kita sudah berada di lokasi Titik dimana yang banyak melakukan ritual-ritual Entah itu pesukihan atau santet ataupun cabul-cabul seperti itu Yang pada intinya kita mendapatkan informasi dari tim penelusuran kami tadi Bahwasannya di jalur ini banyak sekali tempat-tempat ritual Para dukun-dukun sahabat-sahabat Oleh karena itu kita akan langsung datangi Mudah-mudahan kita bisa menyadarkannya Gimana Kang Andi, kita langsung ke lokasi saja Siap Baik sahabat-sahabat kita langsung menuju lokasi saja Karena disini banyak sekali Kang Andi ya Ada beberapa, enggak cuma satu gitu loh Assalamualaikum Assalamualaikum Siapa kamu Tidak perlu tahu siapa saya Saya datang ke sini Karena mendapatkan informasi Bahwasannya disini banyak terjadi ritual-ritual yang tidak benar Oleh karena itu saya datang ke sini Ingin mengajak kembali ke jalan yang benar Ya Ya mohon maaf Kalau misalkan saya mengganggu Saya lagi tua Iya Pergi, pergi, pergi Astagfirullah Pergi sana Saya sudah jauh-jauh loh datang ke sini Ya saya enggak nyuruh Ya tapi saya akan enggak sayang sama kalian Saya sayang sama bapak Agar bapak kembali ke jalan yang benar Emang kamu saudara saya? Iya Jangan urusin saya Eh Kita sama manusia itu saudara Semuanya saudara Saudara-saudara dari mana? Dari Nabi Adam Siapa Nabi Adam? Kita seturunan Makanya eling, istighfar Buang itu ilmu-ilmu sesatnya Biar sadar otaknya bisa sadar kembali Bisa berpikir, jernih Mbah itu sudah terpengaruh dengan keilmuan-keilmuan yang sesat Saya sengaja Jadi gelap, matanya gelap Enggak bisa melihat kebenaran Iya Saya sengaja belajar ilmu hitam Untuk apa, Mbah? Karena saya bosan belajar haji Terus Astagfirullah Tapi enggak asik buat saya Enggak asik Terus yang asik nyabul gitu? Oh, jelas Astagfirullah Adib Nyabul lah Astagfirullah Adib Istighfar, Mbah Setelah saya mendalami, ibu cabul Ilmu cabul Ada gitu ilmu cabul? Ada Jadi ajian cabul gitu? Iya Saya punya ajiannya Kamu mau? Amit-amit Enggak mau saya, Mbah Enggak mau Sudah, Mbah aja ikut sama saya Kembali ke jalan yang benar-benar Tinggalin ilmu-ilmu sesat kayak gitu Enggak baik, Mbah Itu semua membosankan buat saya Astagfirullah Saya mau cari yang asik-asik Cari yang enak-enak Seperti inilah Astagfirullah Enak gimana hidup di Kebun-kebun Hutan-hutan kayak gini Enak dimananya Kedinginan Kehujanan Biarpun saya di hutan Tapi banyak perempuan Iya, perempuan juga Kalian culik Enggak benar itu Iya, mana mungkin datang sendiri Iya, itu perbuatan tidak baik, Mbah Enggak boleh seperti itu Sudahlah Sekarang, Mbah Lebih baik Ikut saya Kembali ke jalan yang benar Bertobat ya Ayolah Tidak akan Ayolah Lebih baik Bisa diajak baik-baik Tidak akan Mau ngerokok? Ngerokok dulu Mau ngerokok? Ngerokok Sambil ngerokok Ya Ikut saya Rokok Di sana ada rokok Mau ngopi ada kopi Makan Minta sebatang Mau Suka ngerokok juga Selincah belum ngerokok juga Nah Mbah Kalau boleh tahu nih Di daerah sini Ada berapa banyak titik ritualnya, Mbah Soalnya menurut informasi warga Di daerah sini itu banyak sekali katanya Gak banyak Ada berapa? Yang dekat-dekat Cuma ada tiga Ada tiga titik? Iya Tapi Mbah Kenal semua apa Memang mereka itu beda-beda aliran? Atau sama Dengan Mbah? Sama Oh sama Satu aliran juga? Iya Cabul juga Allah Kami sudah seperti adik kakak Kami bersatu Ilmu kami sama Astagfirullah Jadi gimana nih, Mbah? Biar kita Ketemu nih Benang merahnya Biar kita bisa baik-baik Saya ingin mengajak Mbah Kembali ke jalan yang benar Dengan cara baik-baik Gitu Saya gak mau sampai Seperti yang sudah-sudah Ada kekerasan Atau lain sebagainya Saya gak mau seperti itu Karena niat saya itu baik Ingin mengajak kembali Ke jalan yang benar Oleh karena itu Caranya juga harus baik-baik Seperti ini Gitu loh Tidak Saya sudah pernah Pernah jadi orang baik Juga pernah 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 Lalu kenapa menjadi Orang yang Musyrik seperti ini Sesat Menduakan Allah Kenapa? Ya jadi baik itu gak enak Gak enak gimana? Gak enak Gak bisa nikmatin perempuan Sesuka hati Astagfirullah Beda dengan cara begini Nafsu saya Jadi Terpuaskan Astagfirullah Apakah kamu mau ikutan? Astagfirullah Istiqbar Elin Astagfirullah Istiqbar Yang penting Rapat 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 Ilmu cabul Ilmu cabul Dari mana Baru ditepuk aja Udah kayak gitu Makanya jangan cabul Ilmu Allah Itu lebih dahsyat Dari segalanya Sekarang Hati Pikiran Jiwa Dan segalanya Hanya akan patuh Dan tunduk kepada saya Dan apapun yang terjadi Dalam situasi Dan kondisi apapun Anda hanya akan Tunduk patuh Dan hanya akan mendengarkan Apa yang saya katakan Mulai sekarang Anda ini adalah Seorang ustad Seorang ulama Seorang kiai Yang akan Mengajak kembali Orang-orang yang musrik Yang sesat Kejalan Allah Kejalan yang benar Anda adalah Seseorang Yang akan Menobatkan Orang-orang yang sesat Ajak mereka Kembali kejalan yang benar Ajak orang-orang Yang sedang ritual Di daerah sini Dukun-dukun Yang ada di daerah sini Ajak kembali Kejalan yang benar Karena Anda ini Adalah seorang ustad Yang sedang Menyiarkan Agama Islam Sekarang Anda ini Seorang ustad 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 Anda akan Mengajak kembali Kejalan yang benar Para dukun-dukun Yang sesat Anda adalah Seorang ustad Sadar Anda ini siapa? Saya ustad Alhamdulillah Sekarang Kita ke titik ritual Yang ada di sini Yuk Yuk Nanti sama Bapak Sampu ustad Disadarkanlah Bantu saya Alhamdulillah Ayo pak Bapak sambil Ngerokok aja pak Biar Tidak panik Lokasi apa? Ya Gak apa-apa Di Ayo Ustad kan yang tahu Daerah sini ya Oh iya Saya tahu Malah adik saya Oh iya Ya mohon agar disadarkanlah Mudah-mudahan bisa dengan cara baik-baik Ya pastri ya Alhamdulillah Oh ini adiknya pak Assalamualaikum 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 Bisa Assalamualaikum kan Ini kakak Kamu sedang apa? Bahasa asing kok dipanggil Bahasa asing Kamu sedang apa? Kakak tanya Saya ketua Udah jangan Ditu Begini ini gak baik Udah Amat itu apakah? Gak baik Kamu itu harus duduk benar Jangan harus seperti ini Ini dosa Kakak kenapa? Kakak kekenapa-kenapa? Tiba-tiba Ditu Kakak kan sayang sama kamu Kamu kayak gini itu gak benar Mencabuli orang itu gak benar Alhamdulillah Gak boleh Baiklah Gak dosa buat kamu Gak dosanya dulu Gak bakalan terhapus kan Alhamdulillah Sekarang ikut ya Bertobat Udahnya Alhamdulillah Rapat Sekarang Anda adalah seorang ustad Anda dan kakak Anda Adalah seorang ustad Yang akan menyadarkan Para dukun-dukun yang tersesat Dukun-dukun yang musrik Agar kembali ke jalan yang benar Diusahakan Sadarkanlah dengan jalan kebaikan Dengan cara kebaikan Remah lembut Jika tidak bisa Diajak baik-baik Itu terserah kalian Intinya Apapun yang terjadi Dalam situasi dan kondisi apapun Hanya ucapan saya Yang akan kalian dengarkan Bismillahirrahmanirrahim Sadar Akang ini siapa Saya ustad Alhamdulillah Ayo Ada berapa titik ritual lagi Ini ustad Yang dekat satu Oh ada lagi Alhamdulillah Kakak tertua saya Oh kakak tertua Mudah-mudahan bisa Disadarkan Astagfirullahaladzim Sedang apa mereka Dia itu Gila Astagfirullahaladzim 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 Dosa Kapan adik ini Bilang dosa Maka belum tahu Saya ini ustad Saya belajar ngaji Ustad dari mana Belajar ngaji dari mana Kalian ini Kerasukan Demit dari mana Astagfirullahaladzim Sampai jadi edan gini Dan gimana kak Kita itu bener Jalan kita bener Kakak yang salah Ngapain kakak barusan Begini-begini Kayak orang gila Aduh Orang gila Setiap kali kita pakai cewek Astagfirullahaladzim Siapa yang Siapa yang Penghalus keregangan Jarena Aku gak pernah pakai cewek Gak pernah kak Aduh Apa Disuruh cari cewek Ke kampung sebelah Malah jadi edan gini Datang-data Duduk-duduk Kita ngobrol Ayo Ajak baik-baik Sadarkan kakaknya Ajak kembali ke jalan yang benar Apaan Kalian berdua ini Ngatur-ngatur Aduh Aduh Ustaz dari mana Ustaz Duduk dulu Biar pahamu Kamu Yang sudah Bikin Bikin saudara saya Bagi dia di gini Tidak Tadi kita ketemu Sama Ini Poh Ustaz Poh Ustaz ini Katanya mau menyadarkan Kakaknya Iya Saya memang Adik kakak Tapi saya Belajar ngaji Lakuan saya Gak seperti kakak Iya Aduh Ngapain Ngatanya tuh Ingat tuh Astagfirullahaladzim Bersih Bersih Ya ayam Ya maka Gabis goblok Masa ayam Pakaian saya bersih Kakaknya kakak Kakak itu udah dekir Rambut gimbang Sudahlah Mbak Lebih baik ikut adik-adiknya Ikut kembali ke jalan yang benar ya Astagfirullahaladzim Tuh Wudu katanya Wudu 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 Gak tahu Biar gak dekil Kayak gitu Saya tidak pernah mengajarkan kalian Ritual-ritual Haji Ritual-ritual Apa Wudu Bukan ritual Wudu Saya itu mengajarkan kalian itu Untuk mencabuli Mencabuli Jadi sekadis Di kampung sebelah Itu dosa besar Tuh dengerin adiknya Dosa besar Iya Dosa besar itu T Kalian Aduh Aduh Jadi edan Gini Itu Yuk Apaan Tomato Tomato Sudah Tidak Ketahu dia Jurn Ketahu dia Sudah Sadarkan Ya Kenapa Kamu sudah Apakah Sudahlah Baik ikut adik-adiknya Ikut kita Kembali ke jalan yang benar Bertobat Yuk Saya tidak akan pernah Menyakiti adik-adik saya Kamu yang sudah bikin Gini adik-adik saya Tidak Tanya aja Sendiri Ya Baik Nung Kasih rokok Saya itu Mbak Kasih rokok Apa Tadi cuma Ketemu Buang itu rokok Buang Itu kamu Dikasih rokok Mungkin Diracun Atau diguna-guna Otak kalian Sampai jadi edan Gini Enak Enak Dari rokok Itu Kalian Jadi gini Kakak Gak bisa diajak Baik-baik Kalau kakak Masih Jalan Seperti ini Saya tidak akan Segan-segan Memang Sendain Ada kalian Bodo Hargai Kakamu ini Hargai kakak yang kayak gimana Ini adik Ustaz Gak mau Kakak gimana yang harusnya hargai Sama adiknya Kakak seperti ini Itu campur Bukan Ustaz Aduh Saya gerbang Saya gerbang Lutuh 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 Kalian bisa membangkang Kepada kakamu ini Ceramain aja Pak Ustaz Kakaknya tuh Biar sadar Kalau gak bisa Dia aja baik-baik Ya Mawanya Gimana lah Terserah Yang penting Harus kembali Ke jalan yang benar Bukannya kita gak Itu Gak sopan Tapi kita itu sayang Sama kakak Nah tuh Dengerin Sayang Gimana Jadi saudara saya Jadi adik saya Bentar Kalau kakak mati Jalan mana Yang mana kakak Bakal pilih Kalau mati Ya mati Ya iya Antara ada surga Dan neraka Nah dengerin Setelah mati itu Ada surga Dan neraka Jalan mana yang bakal kakak pilih Surga neraka Sejak kapan kalian Bawa ke neraka Kita ngaji Yuk ngaji Ustaz Kalian itu Sudah digunai Manusia yang berpeci itu Ya hamba Allah Sering guna-guna Dukun Nah Tung Betul sekali Pinter nih Ustaz Ustaz ini Jangan Bisa Dikibuli Dibaik-baikin Sama orang asing Saya ini Gak bisa diajak Baik-baik Saya juga bisa marah Berani Kawan Kita tak ikut Seperti iblis Iblis itu Junjungan kami Jangan kita Keperti iblis itu Ayo 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 menolong Tuhan Saya tak ada kemati Kalian itu Biar mau kalian itu cabut Dosa Saya cabut di dosa Masa kalian Sudah kayak orang kapil saja Sudah kayak orang kapil saja Sudah kayak orang kapil saja Ayo Bisa diomongin Menurut kalian yang harus sobek-sobek Ajar saja Pak Ustaz Tidak boleh Kalau membunuh Tidak boleh Gak boleh Tapi membunuh itu Bukan perbuatan yang baik Daripada dosanya Nambah besar Tetap saja Jika Pak Ustaz membunuh Pak Ustaz yang berdosa Kan Mungkin maksudnya Bunuh ilmunya saja Nah Kalau ilmunya Ilmu yang buruknya Lunturkan saja Apa kamu bilang Ya ini Ustaz Ustaz Ya ini si Rawing Sama si Roheng Eh Mungkin Dengerin Mungkin penampilannya Seperti ini Tapi Jangan lihat penampilan Lihat hatinya Mungkin hati mereka ini Sudah sadar Sudah baik Sudah ingin menjadi seorang Ustaz Itu hatinya Meskipun penampilannya Masih seperti ini Ya Kamu yang sudah Mencuci Akal sehat Mereka berdua Ente yang belum sehat Akalnya Mereka sudah sehat Sejak kapan Nama kalian jadi Ustaz Jelek sekali Jijik Kita akan hidup bersama Masa kamu Mau maunya Nama Roheng diganti Ustaz Jelek Nama sebutan Nah Tuh Pada pinter Ente yang bego Mereka apa pinter Ustaz tersebutan Bukan nama Kamu bilang Ustaz Ustaz Namanya sih ya Memang Roheng Berarti saya Ustaz Roheng Ustaz Roheng Sampai Masih Sen Meluk Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.